Nah, kalau tandon atau penampung air sudah penuh dan menyentuh dua logam kabel ini, bahkan secara otomatis dia akan menghubungkan saklar ini melewati transistor. Nah, disini relay berfungsi sebagai saklar daripada lampu atau jet pump, kalau sekolah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Jabit Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat saklar otomatis untuk pompa air atau jet pump. Yang mana saklar otomatis ini akan ditempatkan di atas tandon atau tempat penampungan air. Dan apabila tandon itu sudah terpenuhi atau sudah terisi penuh dengan air, secara otomatis sak pompa atau jet pump akan mati. Dan disini juga saya akan memberikan cara tutorial bagaimana caranya, supaya saklar otomatis itu tidak mudah terbakar atau bisa awet. Oke, saksikan terus. Jangan kemana-mana. Jangan lupa tekan subscribe dan tanda loncengnya. Alat yang kita butuhkan, disini saya sudah ada papan praktek ya, yang kita gunakan untuk percobaan. Disini saya menggunakan transistor TIP3055 dan relay 12V. Oh iya, karena disini saya menggunakan lampu pijar sebagai pengganti dari pompa air atau jet pump, maka disini saya menggunakan relay biasa ya, berdaya rendah atau berarus rendah. Nah, untuk penggunaan sebenarnya diperlukan atau diharuskan untuk penggunaan jet pump atau pompa air, karena itu dia berdaya besar atau berarus besar, maka gunakanlah relay yang berarus atau berdaya besar juga. Kemudian berikutnya, yaitu Dioda in 4007. Nah, sisanya disini adalah seutas kabel atau dua utas kabel yang disordel ke batang logam. Atau disini saya menggunakan kabel bekas ya, nah seperti ini disordelkan. Nah, selanjutnya, disini untuk transistor TIP3055 untuk susunan kakinya dari sebelah kiri itu basis, kemudian yang tengah kolektor, kemudian yang paling kanan itu emitter. Yang pertama kita pasangkan Dioda in 4007, disini ada dua kutub ya, untuk dari sebelah kiri ini dia anoda, kemudian sebelah kanan itu katoda yang ada garis putihnya. Nah, yang perlu diperhatikan disini untuk pemasangannya bisa dilihat, karena disini saya akan menjelaskan secara perlahan ya, tidak cepat-cepat, biar semuanya bisa memahami dan gampang dipraktekkan. Cukup dengan melihat susunannya aja. Nah, untuk kaki yang ada garis putihnya katoda ini, kita tempelkan disini ya, di kaki yang paling kanan. Ini adalah kaki sepul daripada relay. Biar lebih jelas saya zoom. Kemudian kaki sebelahnya lagi ke kaki sepul relay yang ini ya, yang anodanya. Setelah itu, kita ambil kawat seperti ini. Ini yang akan menghubungkan antara kaki kolektor dengan kaki relay yang ada dioda anodanya ya, sebelah sini ya. Bukan yang ada garis putihnya. Kemudian untuk yang kaki satunya lagi, ini ke kolektor. Nah, biar lebih jelas saya dekatkan lagi. Seperti ini susunannya. Kemudian setelah itu, kita pasangkan untuk seutas kabel. Disini untuk membedakannya saya menggunakan warna putih dan warna merah. Ini warna merah. Nah, untuk yang warna merah, ujungnya yang tidak ada kawatnya itu, kita pasangkan ke, disini juga menggunakan ini ya, menggunakan adaptor power supply 12V. Nah, untuk yang kaki positifnya, kita sementara kita pasukan dulu ke kabel yang tadi, kita satukan seperti ini. Kemudian kita sortel ke kaki relay yang ada kartodanya disini. Kemudian untuk yang negatif atau warna hitam ini dari power supply, kita sortel ke kaki transistor emitter yang paling kanan ya. Ini kita tempelkan disini. Nah, seperti ini ya. Ini kabel merah yang dibungkan dengan logam atau disini saya menggunakan kabel bekas. Kemudian disatukan dengan positif adaptor power supply 12V. Kemudian yang negatifnya ke kaki emitter. Selanjutnya, kita pasangkan lagi kabel yang warna putih dengan yang sudah dihubungkan juga dengan logam. Lalu disini saya menggunakan kabel bekas. Nah, kita pasang di basis. Kita kasih timah dulu. Biar gampang menempel. Seperti ini ya. Saya zoom out lagi. Biar jelas. Nah, seperti ini. Yang putih ke basis. Kemudian yang merah. Ini ke positifnya pedaptor power supply yang dibungkan dengan relay yang ada dioda, yang ke kartoda. Nah, setelah itu disini kita membutuhkan tadi itu bolham atau sebagai contoh penggunaan sanyo atau jet pump. Yang mana disini saya sudah hubungkan dengan stick stacker. Kemudian pas setengah-tengahnya itu kita putuskan. Jadi kemungkinan disini relay ini berfungsi sebagai saklar. Nah, sekarang kita hubungkan. Disini untuk relay-nya, pinnya yang kita gunakan adalah normally connect. Jadi dalam keadaan diam, ini relay, dia terhubung saklar-nya. Ini untuk normally connect, dan ini normally open. Nah, kemudian ini comb. Disini. Yang tengah-tengah ini ya, antara dua pin spool. Oh, ini lepas nih. Saya kasih sorda lagi, kasih timah. Biar menempel. Bisa ya. Nah, saya tinggikan dulu kameranya biar jelas. Seperti ini ya. Disini ada lampu pijat sebagai pengganti jet pump. Ini stackernya. Kemudian tengah-tengahnya kita putus. Masukkan ke relay. Yang sudah kita rangkai tadi. Kemudian ini kabel. Yang akan kita gunakan. Nah, untuk kabel yang dua ini. Sebagai contoh, kita masukkan ke dalam tandon atau penampung air. Nah, sebagai contoh ini power supply ya. Ini ada air. Kemudian, untuk dua kabel tadi itu, kita simpan di sini. Sebagai contoh, ini penampung air. Kemudian ini juga sama. Ini jangan bersentuhan ya, di bawahnya ya. Cukup air saja yang menyentuhkan mereka. Nah. Yang kita butuhkan sekarang adalah stacker. Eh, colokan. Nanti ya, saya cari colokannya dulu. Oke. Sekarang saya masukkan sumber daya daripada power supply. Ke colokan ini. Kemudian, ini juga ya. Yang terhubung dengan lampu. Saya colokkan di sini. Nah, lampu langsung menyala. Setelah itu, saya akan mengisikan air ke dalam gelas ini. Sebagai contoh, ini penampung air atau tandon ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah. Kalau tandon atau penampung air sudah penuh dan menyentuh dua logam kabel ini, bahkan secara otomatis dia akan menghubungkan saklar ini atau menghubungkan saklar ini melewati transistor. Nah, di sini relay berfungsi sebagai saklar daripada lampu atau jet pump. Kalau seperti contohnya. Seperti itu. Kemudian, contohnya, saya angkat kabel ini. Nah. Oke. Saya angkat ya. Nah. Tuh. Dengan menyentuh air kedua logam ini, maka ini akan menyalakan relay. Yang artinya, air sudah penuh kalau sudah terisi di sini. Oke, teman-teman. Seperti saya katakan tadi, dalam penggunaan yang di lapangan pada sanyo atau jet pump langsung, maka relay ini harus menggunakan yang berdaya atau berharus besar. Biar tidak mudah rusak atau terbakar. Karena sanyo atau jet pump itu bebannya sangat tinggi atau berat. Jadi, membutuhkan saklar dari relay ini yang cukup besar. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax